oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semuanya semoga dalam keadaan sehat ya alhamdulillahirrohmanirrohim wassalatu wassalamu ala asrobilan biari wal mursalin wa'ala alihi wassobihi ajimah pertama-tama marilah kita panjakan puji dan syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala dimana atas nikmat riski dan karunianya sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran ini dalam keadaan sehat dan tiada kurang suatu apa pun ya jadi di mata kuliah perangkalun aplikasi yang pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang aplikasi microsoft word ya jadi kenapa kita membahas microsoft word terlebih dahulu karena kan microsoft word ini adalah aplikasi yang paling banyak dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari ya jadi microsoft word adalah pengolahan aplikasi pengolahan kata yang yang banyak digunakan sehari-hari seperti di kantor di kegiatan-kegiatan administrasi tugas sekolah tugas kuliah ya lalu kegiatan surat-menyurat percetakan juga seperti itu jadi semuanya memerlukan aplikasi microsoft word ini ya terutama di perusahaan-perusahaan pasti diwajibkanlah kita untuk bisa menguasai microsoft word seperti itu jadi di pertemuan ini kita akan membahas apa itu microsoft word dan fundamentalnya ya jadi mungkin kalian banyak ya yang sudah mengerti tentang microsoft word ini tapi akan kita pelajari microsoft word ini secara fundamental atau dari dasar ya mungkin enggak semua yang bisa paham microsoft word jadi akan kita pelajari microsoft ini dari sangat dasar sekali jadi mohon perhatiannya semua ya karena ini akan sangat berguna untuk penyusunan tugas kalian nanti ya dari mulai pengeditan pengeditan katanya teksnya sampai nanti kita ke pembuatan proposal sampai ke kegiatan surat-menyurat dan lain-lain ya jadi di pertemuan ini kita akan mempelajari dasarnya dulu gitu jadi perangkat lunak pengolah kata untuk produksi ya jadi Microsoft Word ini adalah perangkat pengolah kata untuk produksi penyusunan atau penyuntingan ataupun pengeditan ya pemformatan layout dan kadang-kadang untuk dicetakkan juga jadi jika jadwal yang dapat dicetak itu banyakan menggunakan aplikasi Microsoft Word ya jadi Microsoft Word adalah pengolah kata yang paling banyak digunakan meskipun banyak lagi ya aplikasi pengolahan kata ya bisa WPS ataupun yang lainnya tapi Microsoft Word yang paling banyak digunakan orang dan sampai sekarang Microsoft Word telah berkembang sampai 2016 Microsoft Word 2016 ya tapi banyak orang yang sekarang juga masih memakai 2010 ataupun yang 2007 gitu ya tapi kebanyakan malas update ya mereka lebih menyukai Microsoft Word 2007 padahal yang versi terbarunya yang di 2010, 2013, 2016 itu mirip-mirip tapi dalam penggunaannya itu sebenarnya jauh lebih praktik dan efisien seperti itu jadi jangan mau ketinggalan update ya pastinya yang terbaru itu lebih diperbaiki lagi gitu nah Microsoft Word adalah aplikasi yang diproduksi oleh Microsoft ya jadi ada empat aplikasi Microsoft Office ya yang sangat familiar yang pertama itu adalah Microsoft Word untuk pengolahan kata lalu Microsoft Excel untuk pengolahan angka ataupun perhitungan lalu Microsoft PowerPoint untuk presentasi dan Microsoft Access untuk database-nya ya jadi mungkin keempat aplikasi yang paling familiar ini yang paling banyak dibunakan ini akan kita pelajari satu persatu seperti itu nah perkembangan Microsoft Office juga sangat cepat ya mulai dari Office 95, 97, 2000, 2003, 2007, 2010 sampai sekarang 2016 ya saya rasa 2016 yang paling terbaru ya nah disini kita akan mempelajari langsung ya bagaimana dari awal ya kita mengoperasikan Microsoft Word dari dari membuka jendela Microsoft Wordnya dari lalu apa-apa aja fitur-fitur utamanya seperti itu oke untuk mempersingkat waktu daripada kita hanya slide aja nantinya materi ini akan kita akan saya kirimkan di Google Classroom nah jadi mungkin kita akan lebih baik praktek saja seperti itu oke ya jadi banyak cara untuk membuka aplikasi Microsoft Word ini bisa saja pencarian ya atau scroll ke bawah cari Word penyelesaian kebetulan 2016 tinggal di klik dua kali gitu ya atau ditulis disini Word 2016 lalu enter oke nah sudah terbuka ya kita pilih yang blank dokumen ya yang pilih yang blank dokumen oke akan terbuka seperti ini ya masih kosong jadi disini di menu komini ini adalah fitur-fiturnya ya yang akan kita bahas satu persatu oke nah jadi untuk awal sekali mungkin akan kita buat kata disini ya yaitu Hai STM pelita nusantara nah ini oke STM pelita nusantara ini akan kita manipulasi menjadi mengikuti fitur-fitur yang ada di menu home ini nah ini paste ini untuk apa ya untuk meng-copy paste gitu ya jadi yang pertama itu lalu format painter ini mengikuti format yang awal jadi yang pertama itu mungkin kita akan mengedit jenis fontnya dulu ya jadi cara mengedit jenis font ini ya tinggal kita block dengan cara klik kiri dan tahan di drag semua ya atau bisa ada kontrol A di kontrol A ya lalu kita pilih jenis jenis, jenis 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 yang kita inginkan yah bisa tim list roman, com-year, areal, the behaviour seperti ini dan sebagainya tapi yang paling umum digunakan itu adalah times new roman jadi kita gunakan dan ini adalah font size atau ukurannya kita pilih 12 nah seperti itu jadi kita memiliki teks dengan jenis suruh dan ukurannya 12 nah ini adalah teks biasa jadi kalau kita mau menebalkan tulisan ini bisa kita klik ini ini fungsinya untuk bold atau tebal klik 1 kali nah akan tebal sendiri dan jangan lupa di drag dulu atau di block dulu untuk mengembalikannya ke teks semula klik lagi seperti itu kalau untuk sintak di keyboardnya bisa kita klik ctrl B nah dia akan besar sendiri seperti itu oke itu untuk untuk menebalkan tulisan lalu sebelahnya ini merupi ini singkatan dari italic atau miring jadi kalau kita mau tulisan kita kita buat miring kita kita klik yang simbol ini klik 1 kali nah tulisannya akan miring gitu ya atau cara cepatnya itu di keyboard itu ctrl I nah dia dari miring menjadi tidak miring kalau tidak miring akan menjadi miring kembali seperti itu nah lalu tombol sebelahnya lagi adalah simbol U ada garis bawah itu sikatan dari underline jadi kalau kita klik kita block dan kita klik U maka tulisannya akan menjadi ada garis di bawahnya seperti itu kita percahkan langsung nah jadi ada garisnya di bawah oke sampai disini paham ya jadi kalau mau enggak mau buat enggak mau miring enggak mau ada garis bawahnya tinggal di klik lagi aja dihilangkan simbol yang warna hitamnya itu ya nah tulisannya akan semula seperti biasa nah lalu ini abc dicoret ini seperti simbolnya ya akan seperti dicoret seperti itu ya seperti dicoret di tengah-tengah bisa kita lihat nah ini langsung tercoret dia ya tercoret atau kalau mau dibalikkan lagi juga tinggal di klik sekali lagi sampai anda hitam yang hilang seperti itu oke lalu ini ada X yang kebawah ya artinya kalau dibuat yang di blok ini di X bawah berarti tulisan yang di blok itu dia akan kecilnya di bawah gitu tapi walau yang X pangkat buahnya itu di atas berarti dia nanti akan ke atas tetapi tetap kecil seperti itu nah seperti itu jadi ini seperti fungsi akar ya gitu akar berapa gitu pangkat ya pangkat berapa seperti itu oke sampai disini paham ya nah lalu ini untuk membesarkan tulisan ya dari 12 langsung otomatis ke 14 dia 16 18 ya gak melalui dari pilihan ini lalu begitu juga yang yang kecil dia akan otomatis kecil sendiri 16 14 12 seperti itu nah disini fungsinya itu untuk membesarkan tulisan menghasilkan tulisan atau membesarkan tulisan di setiap awal awal teksnya jadi STM pulitan nusantara ini kalau kita mau buat tulisannya itu menjadi besar semua ya jangan jangan diketik uang ya jadi di Microsoft Word itu ada fiturnya untuk membesarkan tulisan ini jadi di blok dulu lalu simbol AA ini A besar dan A kecil kalau mau kita buat huruf capital semua jadi kita klik disini upper case nah dia akan menjadi besar semua ya lalu kalau mau kita buat menjadi capital di huruf pertamanya saja kita buat capital H word nah dia akan menjadi huruf capital di di huruf pertamanya saja seperti itu atau membuat huruf kecil semua jadi kita buat lower case nah seperti itu nah jadi tulisan STM dan nusantara itu yang benarnya itu karena singkatan jadinya huruf besar semua jadi kita blok huruf STM nya kita buat dia menjadi huruf upper case atau huruf capital semua lalu blok danus antara itu huruf capital di awal text nah seperti itu oke mungkin sampai disini ya udah paham paham ya oke nah itu kita akan masuk ke fitur satu lagi ya ini untuk membuat tulisan itu berbagai bentuk dengan efek 3D bisa saja sesuai selera gitu ya nah lalu ABC ini warna kuning ini dia adalah background nya background yang di belakang tulisannya tulisannya tetap hitam tapi di background nya itu menjadi warna biru seperti itu atau menghilangkannya itu dengan kita beri no color ya di block dulu lalu kita buat no color oke nah itu untuk background ya kalau yang hanya ini nah ini untuk mewarnai tulisannya ya jadi kita nah ini akan berubah menjadi merah terserah kita mau warna apa ya disini banyak warnanya ada warna merah kuning hijau dilangan biru gitu ya atau color nya lebih banyak warnanya tidak pilih terserah kalian seperti itu oke mungkin sampai disini paham paham ya oke nah jadi di menu font ini mungkin sudah semua ya lalu kita akan masuk ke menu paragraph paragraph ya disini ada banyak ya ada seperti ini ini ada fungsi-fungsinya tersendiri ya yaitu misalnya ya SDMik Belita Nusantara memiliki 6 program studi misalnya yang pertama teknik informatika lalu manajemen informatika teknik informasi berkaya perangkat lunak teknik rekayasa komputer dan jaringan lalu bisnis kita nah jadi tulisan-tulisan ini akan kita buat berbentuk poin-poin gitu ya jadi bisa disini kita block dulu ini ya kalau yang ini bulat ya jadi dia pembuatan poinnya dia tidak 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 memakai urutan ya jadi memakai simbol gitu ya kalau kita klik maka dia seperti bulat-bulat seperti itu kalau mau kita pilih gayanya bisa kita klik yang ada tanda panah kebawah ini tinggal kita pilih dengan selera kita yang mana tanda seperti ini tanda panah tanda checklist tanda circle square ataupun ini tinggal kita pilih jadi kalau mau ditambahin juga tinggal di enter disini nanti akan menambahkan poin-poin lagi seperti itu oke nah itu untuk bulat ya jadi kalau mau kita buatnya berurutan ya seperti menggunakan 1 2 3 atau abc atau i1 i2 urut romawi bisa disebelahnya yaitu ini numbering jadi bisa kita klik aja langsung makanya akan 1 sampai 6 kalau mau kita pilih kita pakai A misalnya klik lagi tanda panah yang di bawah ini ini bisa romawi bisa abc abc uruk kapital bisa abc uruk kecil satu kurung kurung lalu romawi dan sebagainya seperti itu ya lalu ini untuk penumoran yang dia bertingkat setelah satu dia ada poin lagi setelah dua dia ada poin lagi maka akan membutuhkan karena disini dia bertingkat setelah satu dia setelah A setelah dikurung dia satu dan sebagainya menggunakan current list itu nah untuk perataan perataan text nya atau alleging nya itu bisa disini kita memakai alleging left atau kiri sebelah kiri kalau kita mau buat ke tengah kita buat dia ke tengah yang tanda center atau ctrl e seperti ini di rata tengah atau di rata rata kanan rata kanan seperti ini nah dia akan rata ke sebelah kanan gitu ya atau mau kita buat rata kanan kiri nah jadi lupa kok sama ya pak antara rata kanan kiri just tv ini dengan rata rata kiri gitu ya gak ada bedanya kalau text seperti ini gak akan ada bedanya gitu ya kalau text itu panjang sampai ke sampai batas margin maka akan sangat nampak perbedaannya misalnya kita copy copy aja kita copy copy lagi copy kita copy kita copy nah ini seperti ini nah kalau seperti ini akan nampak perbedaannya antara rata seri dengan jas tv kalau rata rata jas tv maka kanan dan kirinya ini rata rata sedangkan untuk rata kiri rata kiri kita blok dulu kita buat di rata kiri maka akan di sebelah kanannya tidak rata atau tidak rapi kalau kita nanti buat makalah ataupun menyusun laporan usahakan dia jas tv atau rata kanan kiri bisa di blok dengan mengklik yang rata kanan kiri ini atau ctrl c jadi rapi seperti ini oke paham ya itu untuk alisnya lalu kita masuk ke spasinya atau jarak jadi kalau pak ini terlalu 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 dekat saya mau jarang kebawah boleh saja tinggal kita blok lalu disini berapa kita buat mau dua misalnya seperti ini jarak kejauhan ini mau lebih dekat lagi buat 1,5 ada masalah seperti itu jadi paham ya untuk menu paragraf ini lalu ini ini text border biasa ya untuk kewarnaan kewarnaan saja ini warna apa sama seperti yang yang background tadi ya lalu ini untuk membuat untuk membuat border ya mau kita buat ada garis bawah atau mau kita buat garis atasnya ada garis kanan kiri seserah ya nah jadi kalau misalnya kita mau menghilangkannya ya cukup kita pilih yang nomor dot seperti itu jadi akan hilang sendirinya oke mungkin itu ya untuk ke paragraf ya jadi ada lagi mungkin ini nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya ya untuk apa-apa aja fungsi-fungsinya ini sebenarnya ini untuk untuk jenis huruf ya misalnya kita kalau normal itu kalau misalnya untuk dulu heading kita nanti kita buat modify disini kita buat heading nanti mungkin ukurannya 14 jadi gak mengatur ngatur jenis hurufnya lagi ukurannya lagi disini akan kita bahas sana jadi mungkin itu ya di paragraf nah satu lagi ya di sebelah sini ada find and replace nah ini juga sangat penting sekali ya band dan replace ini jadi mungkin datanya nanti akan sangat banyak jadi kita akan kesulitan mencari kata-kata tertentu misalnya kita mau cari kata digital gitu ya jadi kalau membaca mungkin terlalu banyak jadi tinggal kita klik find atau ctrl F ya nah mencuk navigation lalu ketik apa yang mau kita cari misalnya digital digital nah ini akan langsung menuju ke digital nah itu untuk mencari nah setelah dicari kita mengganti digital ini menjadi apa misalnya digital ini menjadi ke analog misalnya kita ganti menjadi disininya atau atau kalian klik replace ya replace digital find what digital replace with cari digital ganti dengan jadi ganti mau dengan apa ya kita mau pakai analog kalau kalau mau diganti semua replace all jadi semua yang ada kata digital akan diganti dari analog atau replace yang kata yang awal ditemukan saja gitu terserah kalian lalu kalau sudah tinggal klik replace lalu oke nah digital tadi akan berganti menjadi analog seperti itu ya jadi di menu home ini sudah kita bahas lantas jadi kalau misalnya ini mau kita balikkan lagi ke digital jangan jangan ditulis ketik lagi ya jadi kalau kita membatalkan sesuatu itu ada fiturnya di itu sendu ya undo bisa di sini di klik ya nah dia akan kembali kalau kembali dia redo atau yang terjadi sebelumnya ya atau sintaknya itu shortkey nya itu control Z dia control Z dia kembali ke digital lalu control Y dia itu redo itu kembali ke analog seperti itu oke kalau ada yang ditanyakan boleh ditanyakan nanti di group ya lalu menu kita ke menu insert ya nah di menu insert ini ada banyak banyak ya ada table ada picture ada line shape dan sebagainya jadi cover pack ini adalah pilihan untuk cover jadi banyak jenisnya mau kita pilih yang mana gitu ya lalu blank jadi kembali ke awal lagi lalu page break nanti mungkin akan ada sesi tersendiri untuk membahas tentang page break ini ya lalu kita akan memasukkan gitu ya ini seperti ini kurang rapi maunya berbentuk table seperti itu ada masalah ya jadi kita akan masukkan table ya ini table jadi mau berapa kolom misalnya kolomnya itu ada 2 jadi ada 2 kolom barisnya ada berapa barisnya ada ada 6 atau 7 gitu ya itu 2 kali 7 gitu atau bisa saja kita buat insert table kolomnya berapa 2 cross nya atau barisnya ada 7 oke akan seperti ini ya nah lalu tapi sebelumnya harus kalian pastikan dulu kalian itu paham ya mana itu baris mana itu kolom jadi kalau baris itu yang kebawah nah ini ini dinamakan baris ya ada 6 baris ya kolom itu yang kesamping ya nah ini ini berarti ada dua kolom gitu ya nah jadi seperti itu jadi kita buat aja disini nomor ini nama program program studio itu oke lalu kita kita copy kemarin oke bisa ya berarti harus dipuliskan manual ya itu dua tiga empat lima enam lalu kroninya dimasukkan seperti itu oke itu untuk untuk apa ya untuk table lalu bisa juga kita sisihkan picture ya kita sisihkan picture atau gambar ya secara mau gambar apa mau dimana disetakan misalnya disini kita meletakkan logo belitan Nusantara ya boleh atau nah ini logo penusaha nah jadi tinggal seperti ini ada ya lalu bisa kita buat ke rata tengah lalu kita kecilin nah seperti itu ini untuk insert gambar ya ini online fitur jadi kita mau setara online nah lalu shapes ya shapes ini adalah simbol-simbol ya mau berbentuk garis panah kotak kopal segitiga dan sebagainya ya jadi mungkin anti akan melakukan shapes atau simbol-simbol boleh disini ya simbol segitiga dia seperti disini nah seperti itu fungsi dari shapes lalu ini nanti aja ya lalu header dan footer mungkin ya boleh jadi header ini adalah kepalanya ya disini footer nya footer itu yang di kaki atau dibawa itu jadi mau kita buat footer nya itu apa header nya itu apa lalu page number ini penomoran halaman mau dimana kita letakkan nomor halaman nya di top atau di atas atau di bottom nya di bawah nah ada yang di kiri di tengah dan di kanan kita buat seperti ini kalau kita enter sorry kalau kita enter kan menjadi 2 halaman maka halaman nya juga akan bertambah menjadi 2 ini halaman 1 ini halaman 2 seperti itu itu untuk di menu insert ya ini ada detem dan sebagainya ini juga simbol simbol matematik simbol matematik atau tidak sama dengan lebih kecil sama dengan tanda bagi lebih plus minus atau kurang lebih atau square atau akar dan simbol masih banyak lagi simbol apa kita buat misalnya ini tidak sama dengan dia akan terinsert equation ini adalah matematika 1 per 2 misalnya itu untuk untuk bilangan pecahan misalnya disini kita mau buat 1 per 2 dari equation lalu yang X per Y ini aja ini kita bisa buat disini 1 per 2 itu gunanya equation oke di menu insert secara fundamental nya udah lalu kita ke menu desain ya nah di menu desain ini tidak banyak begitu yang perlu dipelajari ya mungkin hanya watermark watermark ini adalah cap cap air misalnya confidential atau rahasia jangan di copy misalnya jadi kalau kita buat ini ada watermark seperti itu atau bisa kita klik atau kita kita copyright gitu ya pelita nusantara gitu jadi kalau di copy orang maka watermark nya juga tercopy seperti itu jadi kita hilangkan aja watermark nya oke maaf ya nape color itu mau warna apa gitu ya background nya dari keseluruhan halaman ini mau kita buat warna apa ya rasa juga kalau kita buat warna biru muda seperti gambar formulir gitu ya page border ini untuk untuk bingkai ya bingkai bingkai juga bisa jadi di art ini kita pilih mau bingkai yang seperti apa misalnya kita pilih ini misalnya kalau kita pilih oke maka akan ada bingkainya seperti itu untuk menu design lalu di layout juga ya nah ini yang sangat penting adalah margin atau batas kiri batas kanan batas atas batas bawah gitu ya beberapa ini ada normal normal narrow normalnya itu 2,54 untuk top left bottom right sama ya atau kita custom sendiri ya jadi kita mau buat ukuran sendiri misalnya ya kita custom margin jadi misalnya mau kita jilid gitu ya atau kita buat clipping mau kita bukukan itu kan di left nya itu harus kita kita buat agak lebar ya keluar ya jadi tulisan tulisan ataupun bingkai ini tidak tidak tertutupi di halaman gitu ya tertimpa gitu ya jadi supaya ini bisa lebih ke 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 dalam gitu ya jadi left nya itu biasanya itu untuk percetakan itu 4 gitu ya top 3 bottom nya itu 3 dan right nya itu 3 kalau kita klik oke ya nah jadi akan seperti ini ya tapi ini 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 nya aja yang yang bergeser ya ini nya enggak bingkai nya tapi tulisannya yang bergeser itu jadi kalau kita mau menghilangkan menghilangkan bordernya juga bisa ya atau disini mengikuti paragrafnya linonkan seperti itu ini kalau masih ada masih ada garis berarti kita masih memberikan page border ya nah ini berarti kita kita hilangkan garis garis nya lalu oke nah itu kalau mau menghilangkan menghilangkan bordernya lalu kita mungkin sudah selesai di menu desain ya kita ke menu layout tadi margin udah nah orientation orientation juga perlu ya jadi perinan kertas kita ini mau kita buat portrait atau landscape potret itu tegak landscape itu miring gitu ya jadi kalau ini potret seperti ini potret tegak ke atas kalau landscape dia miring ke samping seperti itu oke kita akan pilih potret saja nah lalu size-nya itu kita buat biasanya itu A4 mungkin kalau ada ukuran sendiri terserah ya kalian ingin ukurannya ukuran legal gitu ya boleh kalau custom sendiri berapa width dan width atau berapa panjang dan lebar atas yang kalian memiliki seperti itu ya oke itu untuk menu layout ya oke mungkin itu saja ya introduction dari microsoft word ini fundamental nya ya kita akan belajar mengenai microsoft word lebih dalam lagi dengan studi kasus seperti itu oke mungkin sekian ya video ini terima kasih sudah menyaksikan mungkin akan ada pertanyaan pertanyaan atau tugas di google classroom nya jadi jangan berhenti sampai disini silahkan kita berdikusi di google classroom ataupun di grup PA oke mungkin itu ya saya pamit undur diri tetap jaga kesehatan jaga kesehatan selama masa pandemi ini dan tetap produktif walaupun di rumah ya salam sehat selamat 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 Terima kasih.